Sumpah rakyat Indonesia Kami rakyat Indonesia bersumpah Kami rakyat Indonesia bersumpah Bertanah air satu Bertanah air satu Tanah air tanpa penindasan Bertanah air tanpa penindasan Berbangsa yang satu Berbangsa yang satu Bangsa yang gandrum akan keadilan Bangsa yang gandrum akan keadilan Berbahasa satu Berbahasa satu Bahasa tanpa kebohongan Bahasa tanpa kebohongan Bahasa kebenaran Bahasa kebenaran Hidup rakyat Perjuangan reformasi menjatuhkan rejim suarto saat itu Nah, acara kita hari ini adalah Jumpa pers, komprensi pers terkait agenda Yang sudah disiapkan oleh Aktivis 98 Dalam acara ala dial Aktivis 98 Peringatan 25 tahun reformasi 98 Nanti kemudian teman-teman pembicara yang hadir disini Akan menyampaikan pesan-pesannya, agendanya, kegiatannya, dan lain-lain Acara komprensi pers ini dimodulatori oleh Bapak John Tirayoh Waktu dan tempat kita bersilakan Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media Rekan-rekan pers yang mau meluangkan waktunya hari ini datang ke sini Di Bokul Cafe pada jam 4 sore Mohon maaf kalau ada polo sedikit Maksud dan tujuan kami untuk mengadakan konferensi pers ini Tentunya bahwa kami dengan latar belakang aktivis mahasiswa Yang dulu pada tahun 98 Yang ikut dalam proses reformasi pada tahun 98 Dalam Disuruh pindah Dalam waktu 98 Kita ikut pada proses reformasi Oleh rekan-rekan media yang kalau kita lihat di depan ini adalah Mereka adalah tokoh-tokoh aktivis pada tahun 98 Dari lintas kampus Dari lintas kota Bahkan juga dari lintas organisasi Ada yang tergabung di forum kota Ada yang dari UI Ada yang dari LMND atau Komrat Atau yang lain-lainnya Bahkan ada aktivis mahasiswa Bandung Bahkan mereka yang ikut Sampai pada reformasi 98 Sampai pada titik kejatuhan suharto Tanggal 21 Mei 98 Dan tidak terasa ternyata sudah 25 tahun reformasi bergulir Nanti penjelasannya akan diberikan oleh Rekan-rekan kami yang ada di depan Tapi ini kami sekarang 25 tahun berlalu Sudah dengan berbagai profesi Ada yang menjadi aktivis partai Ada yang sudah menjadi wali kota Seperti Pak Lutfi Atau yang biasa kita panggil Bang Lutfi Sudah menjadi wali kota Ada di BIMA Di Nusa Tenggara Barat Atau ada Sang Absur Bakti Yang juga aktif di Mengajar Menjadi dosen Ada juga yang menjadi pengusaha Ada teman-teman yang aktif di Apa Kegiatan lainnya Tentunya ada di sini semua Ini menjadi representatif kita Untuk acara yang tadi sudah dibilang oleh Rekan saya Bahwa pada tanggal 21 Mei Kita akan mengadakan acara Reform apa Aktifis mengundang aktivis Yang itu akan diadakan di JS Luansa Pada tanggal 21 Mei Dimana ada pameran foto Dan dimana juga ada lelang foto 98 Dan puncak acaranya adalah Launching Yayasan 98 Peduli Baik secara internal dan eksternal adalah Untuk membantu kemanusiaan Dan untuk bangsa Indonesia Seperti itu Mungkin tidak berlama-lama Mungkin teman-teman juga Mungkin akan ada yang mau bertanya Tapi sebelumnya Saya akan berikan waktunya Kepada perwakilan teman-teman Dari aktivis 98 Mungkin nanti bisa dikenalkan Satu persatu Waktu dan tempat Saya persilahkan kepada Jubirnya Mungkin Mas Miksil Minamunir Atau Bang Sang Absur Bakti Atau Bang Nikla Atau Bang Ludwi Untuk memberikan kata sambutan Dari acara ini Waktu dan tempat Saya persilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Huluf wasdiastu Salam kebajikan Baik kita semuanya Selamat sore Kita dari Akunis 98 Suri ini Mengadakan Kormensi Pes Untuk Beberapa agenda Tapi sebelumnya Saya akan memperkenalkan dulu Yang pertama Di sebelah kiri Lalu Kuri hijung Adalah Wang Olesias Guntong Dari kampus ISPN Dulu di Vorko Sebelah kiri Ibu Dian Setiomati Dari kampus Untap Jakarta Dari LMND Kebetulan dulu adalah Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Sebelah kiri Adalah Olivia Olif Panilanya Dari Don Pusco Sebelah kanan Saya adalah Lutfi Iskandar M. Lutfi Iskandar Bapaknya Biasanya Kalau cuma satu Kata Tambahin Karena paspor Gak bisa Dulu pernah kuliah Di Ababi Dan kemudian Juga di Universitas Indonesia Kemudian Bangsa Napsur Bakti Dari Universitas Kristen Indonesia Kemudian Riki Tambah Dari Universitas Lampung Dulu PRD Kemudian Yang di belakang Riki Riki Tobing Dari FKSMG Kemudian Beni Kampus Kalau Riki Tobing Itu kampusnya Perbanas Kalau Beni Dari Universitas Pajajaran Kemudian Disampingnya Niko Adrian Dari Uki Kemudian Sebelahnya Ganto Al Mansyah Dari Akademi Pimpinan Perusahaan Yang paling Ujung Dari Kampus Universitas Islam Bandung Namanya Alex Alex Kenosa Saya Sediri Mohon maaf Miksil Minamunir Dari UIN Jakarta Dari IIN Jakarta Pertama-tama Saya mengucapkan Terima kasih Kehadiran Kawan-kawan Semuanya Yang perlu Kita Sampaikan Disini Adalah Ada Beberapa Hal Terkait Dengan Agenda 25 tahun Reformasi Dimana Kita Semuanya Telah Memberikan Satu pelajaran Kepada Bangsa Ini Bahwa Sebuah Regime Tidak Bisa Terus Menerus Berdiri Di atas Totalitarianisme Dan Fasisme Yang Kemudian Hari ini 25 tahun Reformasi Mengingatkan Kepada Kita Bahwa Cita-cita 25 tahun 25 tahun Lalu Belum Selesai Sehingga Kita Hari ini Memakai Tema Menggugat Reformasi Yang pertama Saya ingin Bacakan Dulu Tentang Statement kita Bahwa Perjuangan Aktifis 1998 Saat Menjatuhkan Regime Suharto Merupakan Perjuangan Melawan Regime Orde Baru Sistem Orde Baru Sistem Yang Kental Dengan KKN Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Membangun Kekuasaan Negara Secara Sentralistik Menempatkan Tentara Melibih Porsi Yang Seharusnya Dengan Memberikan Mereka Hak Politik Selain Itu Kebebasan Berserikat Kooptasi Partai Politik Kemerdekaan Pers Mengkerdilkan Organisasi Mahasiswa Pelanggaran HAM Dan ratusan Kasus Perampasan Tanah Rakyat Jadi Bagian Yang Tak Terpisahkan Bagaimana Regime Ini Menampakkan Dirinya Hingga 25 Tahun Setelah Kejantuan Regime Orde Baru Ternyata Cita-cita Reformasi Belum Sesuai Sesuai Harapan KKN Masih Menjadi Tradisi Para Pejabat Lemahnya Pendekatan Hukum Ketimpangan Ekonomi Yang Makin Nyata Serta Rakyat Yang Menjadi Unsur Paling Penting Negara Belum Mendapatkan Haknya Keterbukaan Media Masa Kebebasan Berorganisasi Dan Besarikat Memang Sesuai Tuntutan Namun Pada Sisi Yang Lain Reformasi 98 Memproduksi Pemproduksi Pejabat Yang Koruptif Sistem Demokrasi Juga Dibaca Hal Ini Ditandai Dengan Mekanisme Pemilu Yang Makin Terbuka Dan Makin Liberal Masa Orde Lama Teknokrat Ideolog Serta Kader Partai Yang Memegang Kekuasaan Pusat Hingga Daerah Pada Masa Orde Baru Jabatan Pemerintahan Dimonopoli Oleh Militer Dengan Sistem Sentralistik Kekuasaannya Era Reformasi Kaum Pemodal Dan Kapitalis Dengan Mudah Menempatkan Dirinya Di Kursi Pemerintahan Dengan Modal Yang Besar Mereka Merampas Jabatan Bupati Gubernur Menteri Hingga Jabatan-Jabatan Publik Lainnya Mereka Membeli Suara Rakyat Mereka Membeli Kebijakan Pemerintah Mereka Menukar Rupiahnya Dengan Kekuasaan Mereka Berinvestasi Bisnis Bukan Lagi Membangun Pabrik Tapi Tahun 2024 Para Pemodal Bersiap Kembali Pemilu Legislatif Pemilu Presiden Dan Pemilu Kepala Daerah Adalah Pintu Masuk Pemodal Untuk Membangun Pabrik Pabrik Kekuasaan Sistem Pemilu Yang Menjadikan Pemilik Modal Pementunggal Perebutan Kekuasaan Para Kapitalis Sejatinya Tidak Punya Kemampuan Ide Dan Gangasan Dalam Membangun Dan Mengurus Negara Para Pemodal Menempatkan Rakyat Sebagai Sampi Perahan Menjadikan Rakyat Sebagai Buru Dan Negara Sebagai Pabrik nya Aktivis 98 Perlu Merapatkan Diri Untuk Menghentikan Rencana Jahat Mereka Karena Kondisi Tersebut Pada Tanggal 1 April 2023 Pada Bulan Puasa Kemarin 340 Aktivis 98 Dari 16 Provinsi Di Indonesia Telah Bertemu Berdebat Bertukar Pikiran Mengadu Ide Dan Gagasan Untuk Menata Ulang Cita-cita Reformasi Setelah 12 Kali Pertemuan Kami Aktivis 98 Bersepakat Memendirikan Lembaga Kemanusiaan Yaitu 98 Yayasan 98 Berhuling Yayasan Ini Merupakan Upaya Mempersatukan Seluruh Aktivis 98 Yang Telah Berada Di Ruang Berbeda Profesi Profesi Berbeda Partai Partai Politik Berbeda Yayasan Ini Merupakan Jalan Kemanusiaan Dari Awal Menjadi Pusat Menjadi Titik Masuk Konsolidasi Gerakan Aktivis 98 Karena Semuanya Aktivis 98 Berangkat Dari Gerakan Moral Untuk Itu Kami Mengundang Media Dan Aktivis 98 Untuk Hadir Dalam Halal Bihalal Aktivis 98 Dan Launching 98 Pada Minggu Nanti Tanggal 21 Mei 2023 Tempat Di GS Luansa Hotel Di Kuningan Jalan Rasuna Said Kuningan Waktu Kita Mulai Dari Jam 11 Siang Itu Sudah Ada Pameran Foto Sampai Malam Kemudian Nanti Pada Jam 19 Ada Acara Launching 98 Peduli Lelang Fotograhan Mas 98 Dan Kemudian Ada Musik Dan Lain Sebagainya Acara Ini Akan Diikuti Oleh 1200 Aktivis Yang Sudah Kita Konsulidasi Selama 12 Kali Pertemuan Dari 25 Provinsi Serta Dari Berbagai Profesi Dan Keahlian Semoga Tuhan Yang Maisa Memberi Perlindungan Dan Jalan Kemudahan Bagi Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu Adalah Udayan Singkat Kami Sehingga Kita Ingin Nantinya Teman-teman Baik Aktivis 98 Maupun Aktivis Gerakan Prodemokrasi Yang Lainnya Dari Lintas Generasi Dari Angkatan 66 78 Kemudian Tangkatan 2000 Itu Ikut Hadir Dalam Acara Yang Kita Berlar Bersama Karena Ketika Dulu Kita Memulai Dengan Gerakan Moral Dan Kemudian Macet Di Dunia Politik Maka Kemudian Kita Akan Memulai Lagi Menjadikan Yayasan 1980 Ini Sebagai Kawan-kawan Mahasiswa Ex-Mahasiswa Aktivis Untuk Kembali Merumuskan Apa Gagasan-gagasan Di reformasi Kita Yang Belum Tuntas Sehingga Kita Bisa Tuntaskan Bersama Terima kasih Kira-kira Teman-teman Ada yang Menambahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Semuanya Gagasan Ini Sebenarnya Sudah Lama Kita Coba Persatukan Persepsi Dengan Teman-teman 98 Yang Lainnya Yang Mengambil Pilihan Dengan Posisi Masing-masing Entah Itu Sebagai ASN Profesional Dan Bisnismen Tahun 98 Itu Kita Bergerak Bukan Untuk Melihat Kondisi Bangsa Seperti Ini Bukan Juga Untuk Melihat Teman-teman Kita Yang Hancur Terpuruk Juga Perekonomian Nah Ini Kita Jangan Juga Memang Reformasi Ini Kita Coba Untuk Membuat Acara Nanti Tengah 21 Jadi Fokusnya 21 Itu Adalah Kita Bicara Tentang Kemanusian Launching Yang Biasa Nah Terutulah Ada Berapa Daerah Kawan-kawan Yang datang Kemarin Sebenarnya Ada Victor Juga Dari Medan Dia Tidak Dapat Tempat Kita Coba Konsuldasikan Karena Problemnya Di Jakarta Sama Dengan Problemnya Di Daerah Itu Juga Sama Potret Itu Ternyata Menyeluruh Tidak Ada Potret Yang Berbeda Antara Pusat Dengan Daerah Sama Saja Nah Kita Mungkin Ini Sesuatu Yang Harus Kita Buga Mungkin Kawan-kawan Dari Beli Lumpi Lumpi Dari Datang Dari Bima Oleh Kota Bisa Menyantikan Bapak Terima kasih Assalamualaikum Selamat Selamat Sikrat Terima Terus Terang Apa Yang Kita Jika 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 Direformasi Sampai Hari Ini Dirasatkan Kawan-kawan Masih Banyak Sekali Ada Diskorsi Makanya Ini Merupakan Satu Harapan Kenapa Kita Memiliki Satu Biayasan Sebenarnya bapak peduli Sebagai komitmen kita bersama Bahwa kita berangkat dari jerahan moral Tetap mengedepankan ke depan Adalah pilihan moral itu yang mendepankan Kita tahu menganggap bahwa Satu bangsa yang kuat Itu hukum harus menjalankan Nah begitu juga Negara harus memberi Yang satu perlindungan kepada selatan Atas dasar itulah Kami duduk semua ini Tetap mengawal agenda-agenda reformasi Walaupun kita berserahkan dimanapun berada Ada di partai politik Tapi pikiran-pikiran kita tetap satu Bagaimana jalannya bangsa ini Tetap mengedepankan ini milik keadilan Dan milik-milik negara Karena apapun juga Kita berpijak pada dua hal tersebut Sehingga bisa memberikan satu mana Dalam perjalanan bangsa sejarah Indonesia Yang kita cita-citakan Nah kita sadar betul Bahwa kita Adalah kewaris bangsa ini Bersama seluruh nafisa masyarakat Yang sudah barang tentu Yang sudah barang tentu kita ingin mengisi Menoreh sejarah sesuai dengan cita-cita Yang diamanakan kita sama-sama Membangun negara yang berdemokrasi dan berkahadilan Sehingga bisa memberikan Sehingga bisa memberikan nilai-nilai kemasraatan Di kemudian hari untuk bangsa ini Mungkin itu saja yang menjadi pengantar singkat saya Mudah-mudahan dengan keberadaan Yayasan 98 penduli ini Menjadi bola salju Bukan saja kita berharap partisipasi Daripada aktivis 98 Tapi bagaimana kepada siapapun yang merasa Terpandil merahnya Bahwa dengan keberadaan yayasan ini Betul-betul tidak terikat pada nuansa politik Tapi betul-betul kita ingin mengabdi Pada kepentingan bangsa dan negara Itu yang kita idealkan Dalam membangun yayasan 98 penduli Terima kasih Selamat siang teman-teman sekitar Terima kasih ya Sudah menyempatkan waktunya Untuk datang ke Bakun Cafe Saya sendiri mungkin ada tambahan sedikit Kita ini kan sudah 25 tahun ya Artinya kita ini juga sebagai contoh Untuk generasi muda Nah, apa sih yang harus kita Yang bisa kita lakukan Yang satu untuk generasi muda berikutnya Ya, salah satunya mungkin kita melakukan Suatu tindakan nyata Nah, karena Dari 12 rapat yang sudah kita lakukan Makanya Saya sangat setuju Dan saya juga sangat Apa ya Sangat Bersemangat gitu Untuk yayasan ini 98 penduli Yayasan yang menampung Aspirasi maupun Nilai kemanusiaan Untuk kita semua Jadi Kami Harapkan Untuk launching nanti Para wartawan sekalian Juga bisa bergabung Bersama kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu momen puncak Kerakan mahasiswa Kebetulan kami yang memperoleh ini Senior-senior 74 Jadi malari Senior-senior 778 Kanti NKK-BKK Ditumpas Sama Rode Baru Mentara duduk di kampus Kemudian Makin masih kekuasaan Rode Baru Dengan State Aparatusnya Karena-kara pernegaranya Ini rezim yang pasis Perkah itu datang ke kita Lalu 1 Mei 1998 Suharto Menggerikan diri Namun Apa yang menjadi agenda kami Pada waktu itu Saya perlu ingatkan kembali Bahwa Sikap politik kita Pada waktu itu jelas Anti korupsi Korupsi Dan korupsi Itu tersentralisasi Pada kekuasaan Suharto Dan Perbedaunya Kedua Soal pelanggaran HAM Karena Dekat sekali Dengan peristiwa itu Ada teman-teman Di Sakti Yang gugur Pada 12 menit Sebelumnya Ada Kawan di Universitas Johanda Bogor Sebelumnya Ada Monses Gatot Kaca Di Jogja Yang gugur Dan seterusnya Sampai Pada Setia tidaknya Beberapa momen Gerakan Pada waktu itu Ada semangin Satu yang menolak Sinang istimewa Itu juara Masiswa yang gugur Ada semangin dua Milhab gugur Disitu Itu menjadi PR kita Sampai hari ini Setidak-tidaknya Untuk tidak menyebut Pelanggaran HAM Yang lebih jauh lagi Di masa Ordu Baru Tapi itulah yang kami alami Sangat langsung Pada waktu itu Dan penyelesaiannya Belum jelas Sampai hari ini Itu Menjadi komitmen Karo Itu sebenarnya Itu tentang sejarah Masa teman-teman Itu tentang sejarah Karena ada Darah kawan-kawan Yang tumpah Kemudian ada Persoalan Bifungsi ABRI Pada waktu itu Yang kita menjadikan Kemudian Terjadilah Persekonformasi Kedahin Kermal ABRI pada waktu itu Dibubah TNI dan POR Tapi hari ini Kita masih menyaksikan Praktek-praktek Fasis Dijalankan oleh Institusi-institusi tersebut Dan Yang Serius mungkin Di hari-hari Perakhir ini adalah Kemarin kita menyaksikan Ada Kognum-kognum General Terima tinggi Di kepolisian Yang bermasalah Sejarah hukum Berarti KORDI Seharusnya Perbedaan informasi Soal TNI Maksud TNI Membuat rancangan Undang-undang Tantang TNI Ini juga menjadi Persoalan yang serius Kita bisa diskusi Dan dilanjut Soal ini Karena ini menjadi Masalah yang Yang buat kita bersama Akan menjadi Apakah ini Menjadi obstacle Buat kelanjutan Perjalanan Demokrasi sipil Di Indonesia Saya pikir Dan saya Seninggal itu dulu Mungkin ada Makan lain yang akan Menambah Walaupun maafik Walaupun maafik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sepuluh tahun Itu semara sekali Di pemerintahan Ataupun di masyarakat Ngomongin soal reformasi Reformasi birokrasi Reformasi polisi TNI Menjadi reposisi Reposisi TNI Kemudian polisi juga mereposisi Tapi ternyata Reposisinya Justru kebalik Terjadi kebalik Antara TNI Dan polisi Kemudian Soal demokrasi Misalnya Soal demokrasi Ya Akhirnya terbeli itu Terbeli dengan Apa Para Pemilik-pemilik modal Yang bisa mempengaruhi Undang-undang Pembentukan undang-undang Undang-undang Minerva Misalnya segala macam Itu Itu jelas Nyata bahwa Undang-undang air Itu juga Nyata bahwa Peran kapitalisme Peran pemilik modal Itu Sangat Kental Sangat Kuat di sana Kemudian Soal partai politik Partai politik juga harus Direformasi Sesungguhnya Karena apa Karena misalnya Penggodokan partai politik Terhadap kader-kadernya Adalah Mereka harus mengeluarkan Kader-kader terbaik Untuk Untuk Masyarakat Tapi kemudian Partai politik Atau ketua partai Bisa Mempeawi Anggotanya Mestinya kan Mempeawi itu Kalau Misalnya Dia Melanggar hukum Atas permintaan Konstituennya Di masyarakat Karena apa Mestinya Mereka Setelah diproduksi Oleh partai Mereka Adalah wakil rakyat Karena dicobos Oleh rakyat Bukan Lagi milik partai Mestinya begitu Itu yang kita ingin Salah satu Di partai politik Kemudian Soal Soal Otonomi daerah Soal Otonomi daerah Jelas Bahwa Sekarang Melahirkan Raja-raja kecil Di daerah Melahirkan Raja-raja kecil Yang dipengaruhi Oleh Oleh Kapitalisme juga Kapitalisme Pemilik modal Sudah Ngebon Apa Proyek-proyek Yang Mereka akan Ambil Dengan Membiayai Para Kontestan Kontestan Ilkada Baik Tingkat 2 Maupun Provinsi Itu yang Yang kita Lihat selama ini Belum lagi Masalah-masalah lain Yang mungkin Banyak yang Mesti kita urai Mengenai Terselesaian waktu Ya Saya cukupkan Sampai disini Bahwa Saya gantung Bahwa Gerakan 98 Dulu juga Sebenarnya Memperjuangkan Tentang Adanya Peningkatan Kesejahteraan Dan Memerantas Korupsi Koalusi Dan Ebutisme Tapi hari ini Korupsi Sudah Semakin Besar-besaran Di semua Lini negara Lembaga negara Dari DPR Polisi Kejaksaan Hatip Semua sudah Ada korupsinya Dan ini adalah Utang sejarah kita Sebagai dulu yang Memperjuangkan Tidak ada Nekakain Ini yang masih Harus kita Perjuangkan Terus Sampai harus Terus-terus Diperjuangkan Berikutnya adalah Tentang Dipularisasi Di ketengah kerjaan Dengan adanya Tentang Cipta kerja Bagaimana Dulu perjuangan kita Untuk perubah Negara Indonesia Rakyatnya menjadi Lebih baik lagi Tapi Kenyataan Cipta kerja ini Mendorong Rakyat Indonesia Bekerja pada Pusang-pusang Yang tidak jelas Statusnya Dan Diminimalkan Hak-hak pekerjaannya Ini menjadi Catatan kita semua Sebagai Orang yang dulu Memperjuangkan 1998 Menuntut digantikan Rezim Sebuah Rezim otoriter Rezim yang Sangat Sentralistik Kesejahteraan Kesejahteraan Bertumpuk Bukti pusat Sini harus Terdistribusikan Kesejahteraan Ke seluruh Rakyat Indonesia Itu yang Harus menjadi Caratan penting Buat kita semua Bahwa 98 Belum selesai Bahwa 98 Harus tetap Dituliskan Perjuangannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Teman-teman media Terima kasih Saya hanya ingin menambahkan Seperti yang sudah disampaikan oleh Kawan-kawan 98 Untuk 21 Mei ini Kita bukan hanya Mengenang Peristiwa Bagaimana kita Berdemonstrasi Pada saat itu Tetapi Peristiwa ini Juga mengingatkan Kawan-kawan pers Bahwa Teriakan Kawan-kawan Aktifis 98 Dan kawan-kawan pers Juga pada saat itu Kan berteriak Untuk Kebebasan berserikat Termasuk Salah satunya Kemerdekaan pers Ini luar biasa juga Kemudian Pengkerdilan Organisasi mahasiswa Sampai saat ini pun Ternyata masih ada juga Kampus-kampus Yang Ditiadakannya Salah satu Badan eksekutif mahasiswanya Gerakan-gerakan Di kampus juga Ternyata Masih ada juga Yang tidak ada BIM-nya Itu kan sebenarnya Miris banget ya Padahal sudah era Seperti ini Kemudian Betul disampaikan Rekan saya tadi Bahwa Cipta kerja itu juga penting Kemudian Dari perjalanan saya Waktu ke daerah Di perbatasan Juga ternyata Di daerah Seperti Kalimantan Itu ternyata Banyak juga Anak-anak kita Adik-adik kita itu Yang Tidak ada listriknya Itu kan juga Menjadi PR Untuk 98 Kita sama-sama Mengawal Mengkoreksi Dan setiap perjalanan 98 ini Adakah Misalnya catatan-catatan Itu kan Bagian dari Kesempurnaan Sebuah kerjakan Jadi Yayasan 98 Peduli itu Bagian dari Mengabadikan Bakti kita Sebagai putra-putri bangsa Sebagai penggerak Di demonstrasi Kemarin Atau teman-teman Semua Tipi 98 Baik kawan-kawan media juga Kita ingin mengabadikan Kebaktian kita Pada rusak dan bangsa Itu saja Terima kasih Mungkin itu saja dari saya Bukul Hintafi Kualde Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Terima kasih kepada Abang dan kakak-kakak Itu loh Oh iya Silahkan Terakhir mungkin dari Bang Riki Tamba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam 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 Saya Riki Tamba Saya Pak 97 Sudahan Lapan Adalah salah seorang kader Partai Rakyat Demokratik Yang deployment Non-permanen Ke Jakarta Penugasan dari partai Untuk memperkuat Gerakan mahasiswa di Jakarta Yang kemudian dulu Awalnya kalau gak salah Komunitas mahasiswa Sejabut dan Tabek Yang kemudian menjadi Koronkota Dan saya intens Bergerak bersama teman Panforkot Yang kemudian Menjadi Melayarkan Beraneka ragam Organisasi Dari Pampret Koronkota Dan sebagainya Jadi saya mulai dari Kutipan dulu Masa lalu adalah Masa kini adalah Pekerjaan Dan masa depan Adalah harapan Kenapa Saya mengugat Reformasi Karena buat saya Pribadi Cita-cita Demokrasi Multipartai Kerakyatan Yang dulu diperjuangkan Dan saya sebagai Kader Partai Rakyat Demokratik Demokrasi Sudah ada Ruang kebebasan Yang terbuka Sudah tidak ada lagi Otoralienisme Pasisme Dan lain sebagainya Multipartainya ada Bahkan pernah Sampai 48 partai Kepemilu Tapi watak Kerakyatannya Yang sampai sekarang Saya masih membuka Karena Banyak partai Ternyata Lemah dalam hal Kaderisasi Banyak partai Ternyata lemah Dalam hal ideologisasi Banyak partai Ternyata tidak konsisten Dalam memperjuangkan Anak-anaknya Yang kedua Saya mengugat Masalah nasionalisme kita Yang untungnya Nasionalisme kita Ini adalah hal penting Adalah hal penting Karena ini Merupakan Masa depan Sebuah bangsa Dalam sebuah Pertarungan global Yang sedang berlangsung Dan akan Terus berlangsung ke depan Ini yang Semakin harga diri Kita semakin rendah Para pemimpin Semakin minim Sudah tahu ada Pemimpin ini Tidak hanya terbatas Kepada sosok Seorang presiden Tapi juga Sebagai Golongan ele Yang ketiga Saya mengugat Reformasi ini Masalah hak-hak rakyat Bagaimana Misalnya Apa Korupsi Kolusi nepotisme Ini semakin Merajarela Bagaimana Misalnya Di daerah-daerah Bukan hanya Di titah-titah pusat Bahkan sampai Kepala desa pun Sekarang Sudah Banyak melakukan korupsi Sementara Apa yang kita Perjuangkan dulu Di reformasi 1998 Sehingga Melayangkan komisi Pemberantuan korupsi Dan lain sebagainya Itu Tidak berjalan Secara maksimal Yang keempat Saya berharap Kedepan Saya menitipkan Harapan Kepada Bukan hanya Generasi muda Tetapi juga Para pemimpin Yang mungkin akan Bertarung dalam Waktu dekat ini Untuk tidak Mengajarkan Kops Bullies Kermongering Kepada rakyat Di bawah Bertarunglah Ganggasan Bertarunglah Ide Bertarunglah Hal-hal yang Baik Bukan bertarung Menjelek-jelekan Bahkan saya juga Membenci sekali Apabila Ada teman-teman Yang seakan Menjuang Isu musiman 98 Sudahlah Itu udah basik Udah basik Dan bagi kami 98 yang berdiri Di sini Kami berdiri Di tas partai Kami berdiri Dari berbagai Aneka sektor Pekerjaan Buat kami Itu sudah selesai Dan kita harus Berbit ke depan Yang kelima Saya mengundang Juga kepada Teman-teman Nama saya Yang khususnya Ada di Ex-Partai Rakyat Demokratik Di Ex-LMND Diga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Dulu juga saya Salah untuk pendirinya Dan juga teman-teman Di Sumatera Khusususnya Untuk datang Pada hari Minggu Di acara Launching Kejahatan 98 penduri Dan bersama-sama Kita teman-teman Yang sudah mulai Beranjak Tua ini Menatap masa depan Dan kita memikirkan Untuk Masa depan Generasi Indonesia Dan NKRI Yang lebih maju Adil dan makmur Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Abang-abang Dan kakak-kakak Sekalian Yang mau memberikan Sepatah dua katanya Seperti tadi Sedikit disimpulkan bahwa Abang-abang ini Kritis Kakak-kakak ini Kritis Untuk bahwa demokrasi Belum selesai Bahkan juga Teman-teman Pers disini Bahwa Kebebasan Pers juga Belum sepenuhnya Bahkan lebih Dilanjirkan ke Dilanjirkan ke Pers Bebas Seperti itu semua Oke Waktu datang Tempat Untuk tiga pertanyaan Pertama Silakan kepada Rekan-rekan dari Pers Ya satu Bapak Dari mana Ya langsung Ini Pak Ijin Pak Saya ada Masuk Rianto Dari Metropol Deklet Tadi yang Dibicarakan Masalah Korupsi Mungkin kita Sudah tahu Aktifis-aktifis Yang Ada dua Aktifis yang Sukses menjadi Presiden Yang Pernah Dulu Dijual Bersama Dengan Bapak Bapak Tapi Sangat Disayangkan Sampai Saat Ini Masalah Undang-undang Bidana Korupsi Ini Belum Terlalu Difokuskan Sehingga Yang Dibicarakan Sama Bapak 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 Sampai Melebar Sampai Ke Kepala Desa Dan Bupati Kira-kira Nanti Di dalam Halal Bialal Itu Mesti Akan Ada Pembicaraan Yang Pemasalah Bapak Bapak Korupsi Yang Pertama Yang Kedua Dengan Halal Bialal Yang Nanti Dibicarakan Masa Depan Yang Mengetah Pemilu 2024 Yang Ketiga Tujuan Dibirikan Yayasan Reformasi Yang Dibilang Bukan Bicara Masalah Politik Kita Berharap Bukan Bicara Masalah Politik Kita Menelah Ini Banyak Pemilu Kesah Dari Para Rakyat Rakyat Dan Para Bisnis Itu Bicara Masalah EKN Termasuk Subsidi Mobilitif Itu Tidak Perlu Diberikan Karena Ada Banyak Banyak Subsidi Yang Bicara Ini Diterang Bicara Nanti Yasan Reformasi Bisa Memperjuangkan Rakyat Sampai Sekarang Masih Terus Masuk Mahasiswa Itu Terima Kasih Itu Tanyaan Pertama Dari Bapak Ada Tiga Yang Saya Simpulkan Ada Lagi Satu Lagi Mungkin Ada Lagi Yang Yang Pertanyaan Silahkan Dari Mana Pak Dan Nama Dan Medianya Terima Selamat 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 Sore Saya Tika Dari CNN Indonesia Mau Bertanya Ini Terkait Dua Isu Yang Sedang Ramai Saat Ini Nah Tadi kan Dikatakan Aktifis Krian Lapan Ini Memperjuangkan Agar Tidak Ada KKN Tapi Faktanya Hari Ini Ada Satu Menteri Kita Menjadi Tersangka Dan Jadi Apa Tanggapan Dari Bapak Ibu Aktifis Ini Terkait KKN Yang Masih Terjadi Saat Ini Bahkan Melibatkan Kejabat Tinggi Negara Serta Petinggi Pantai Politik Yang Kedua Mungkin Sedikit Tanggapan Soal Ada Dua Jurnalis Yang Kita Sudah Kenal Aiman Caksuna Dan Juga Paru Revolusi Yang Juga Menjadi Bahkan Cawan Legislatif Hal Ini Tentu Bertentangan Dengan Kodetik Jurnalis Khusususnya Terkait Dengan Independensi Karena Dengan Konflik Kepentingan Nah Ketanggapan Dari Bapak Ibu Sekalian Seperti Apa Ini Terima Kasih Ya Terima Kasih Itu Dari CNN Untuk Itu Saya Batasi Dulu Pertanyaan Silahkan Kalau Dari Rekan Abang Abang Dan Kakak Langsung Saja Untuk Yang Pertanyaan Pertama Dan Kedua Waktu Dan Oke Saya Menanggapi Yang Pertama Dari Mana Oke Yang Pertama Itu Soal Ini Pertanyaannya Hukuman Oke Jadi Begini Di Yayasan Sedan Apal Kuduli Ini Kita Itu Punya Beberapa Orang Yang Masing-masing Dibudannya Ada yang Profesor Ada yang Advokat Ada Akademisi Dan Segala Macam Memang Kedepan Pertarungannya Kami Mungkin Akan Bergeser Bukan Cuma Kalau Dulu Kita All Out Di Jalanan Sekarang Kita Fokus Pada Kebijakan Ya Yang 1980 Itu Itu akan bertarung pada konsep gagasan, kita akan mengumpulkan orang-orang yang katakanlah yang bisa berpikir tentang akademisi, konteksnya adalah kebijakan, rancangan, undang-undang, dan segala macamnya. Kita akan bertarung di situ. Nah, kalau soal pengadvokasian, soal segala macam, saya mau sepertinya dulu, kami juga punya organ yang namanya gaung perempuan. Jadi, ini perempuan, teman-teman, perempuan yang dulu aktif, sekarang sudah ga bisa maksimal seperti dulu ya, itu juga pengadvokasi. Fokus pada, memang gaung perempuan fokus pada isu anak dan ibu, stunting dan sebagainya, pengadvokasian. Jadi, ke depan di ASA 1980 ini memang akan lebih fokus pada pengadvokasian dan pada fokus soal bertarung pada gagasan, pada kebijakan-kebijakan. Atau peraturan, atau regulasi dari pemerintah. Jadi, hal-hal, kalau kita lihat ya proses seluruh produk undang-undang yang lahir dari 1997 sampai 2000, itu nuansa kompromi dengan pemilik modal, baik itu lokal maupun asin, sangat kental seluruh produknya. Kalau kita mau lihat, kalau saya katakan itu 70 persen itu tidak berpihak kepada rakyat, tapi berpihak kepada pemilik modal. Itu juga penting, artinya bukan cuma nanti DPR atau pemerintah yang nanti juga kita akan bertarung, tetapi juga dengan kampus-kampus lain. Karena biasanya kampus itu kemudian menjadi alat oleh pemerintah untuk melayarkan satu konsep kebijakan. Untuk pertanyaan yang kedua, saya tidak akan memberikan kepada teman-teman, tapi saya kembalikan kepada penanya, apakah mau bertanya lagi tentang jawaban saya? Terima kasih. Saya akan tambahkan sedikit tadi yang pertama, bahwa pada prinsipnya, teman-teman yang berangkat dari 1998 ini tidak ada power block, Bahwa ada yang fiasat kekuasaan atau pemerintah, karena mereka tetap pada nuansa atmosfer yang dibangkut, itu menjadi spirit, ruh bagi mereka semua. Ketika mereka bermestafosa, birokrasi, dimanapun berada, ada bijakannya secara jelas. Nah ini yang harus dibangkut bawahi. Jadi jangan sampai nanti terkesannya, oh ini ada yang di partai ini, partai ini, ini di pemerintahan. Bacara berpikir mereka akan terkontaminasi, tidak? Karena dia sadar betul lahir dari budi rakyat yang sama, perjuangan yang sama, punya pikiran, gagasan yang sama, untuk memperjuangkan cita-cita yang sama. Ini teknis sekali ini, soal buat saya benar-benar korupsi. KPK lahir tahun 2002, nama amat kembang-undang TIPIKOR 3199 itu 2 tahun setelah undang-undang itu KPK terakhir. Kemudian tahun 30 tahun 2002 itu KPK lahir. Saya bacakan biar tidak salah ya. Pasal 11 undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Pindahkundana Korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Berwenang Melakukan Penyelidikan, Penyelidikan, dan Penyelidikan, dan Penuntutan Tindak Pindahkundana Korupsi yang A. Melibatkan aparat penegak hukum penyelidikan negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak penyelidikan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau negara-negara. Jadi aparat penegak hukum yang terlibat KKN dalam peraksanaan KKN. Gampangannya contohnya ada hakim di pengadilan negeri Semarang per tahun 17 Agustus, saya lupa tahun berapa, ditangkap. Karena dia lagi didangkan perkara tindak penyelidikan korupsi. B. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Dan A. C. Yang nilainya lebih dari 1 miliar. Ini jangan dibalik-balik, mumpul. Jadi jangan pokok nilai 1 miliar, baru KPK turun. Nah gitu. Yang pertama tadi itu, urutan-urutan itu adalah prioritas penanggalan perkara. Satu. Yang kedua, yang berikutnya, institusi penegak hukum apapun dalam merasa tindak penyelidikan korupsi, mau itu KPK, mau itu kejaksaan, mau itu kepolisian, nggak boleh terlibat dalam politik. Bahwa ada pejabat politik yang ditangkap, yang ditahan, kemudian diadili. Mau itu levelnya kepala lembaga negara, mau itu pejabat ekskrutif, dan seterusnya. Ya tutup mata aja. Seperti lambangnya Dewi Keadilan, mata yang tertutup, tangan-kandangnya bawa pedang, tangan kirinya buat merasa keadilan. Putuskan. Begitu aja udah. Equality before the law, sekarang sama ketika nilai doang hukum. Whatever. Tidak aja semuanya, nggak peduli. Termasuk yang 3, 4, 9 triliun itu, kalau belum selesai, selesaikan. Kalau bisa dikurut semuanya, duit itu ngalir kemarin sini, periksa semuanya yang terlibat. Nggak usah nepot-nepot, make it simple aja gitu loh. Hukum itu nggak rumit, ya logis. Yaudah, begini saja. Nggak perlu aneh-aneh gitu loh. Kalau orang untuk dimela karena dia disangka, karena dia didakwa, ya silahkan pakai lawyer. Gitu loh. Kalau nggak mampu, negara bayarkan. Kan gitu aja loh. Yang penting, aparat negara hukumnya, dalam hal ini, hakim, lembaga kejaksaan, ori, dan KPK, bersungguh-sungguh. Dan, sekali lagi, tidak terlibat dalam permainan politik praktis. Karena dia, pendengah hukum. Terima kasih. Ya, itu tadi dua pertanyaan dari rekan-rekan media, eh, dari rekan-rekan pers. Seperti yang dibilang tadi ya, bahwa kita tegas, yang pertama kalau yang saya ingat tadi dari Bang Lutfi, bahwa kita tidak ada blocking ya Pak ya, antara aktivis yang ada di kekuasaan, dan juga aktivis yang di luar kekuasaan. Kalau bahasanya Bang Alek dari Bandung ini apa Bang? Politik adalah, politik adalah sementara, persekawanan, politik sekedarnya, persekawanan selamanya. Jadi artinya baik yang ada di kekuasaan, maupun di luar kekuasaan, kita saling mem-backup untuk tujuan yang lebih baik. Tapi, Yayasan 98, diciptakan, dibuat adalah untuk memberikan kajian, akan lebih kritis kepada aksi sosial, dan yang lain-lain. Tidak menutup kemungkinan apa yang dibilang tadi, bahwa, kayak seperti Bang Niko adalah dosen pengajar, yang dia akan memberikan, nanti akan-akan bikin lembaga di dalam Yayasan, yang tentunya nanti itu akan mengkritisi, apa saja yang menjadi bolong-bolong di demokrasi di Republik ini. Begitu juga melakukan aksi-aksi sosial bagi Yayasan. Karena kalau kita nyuruh abang-abang ini, untuk rebut DPR lagi, dan lembus barik aja aparat, kayaknya gak mungkin, ya kan? Tadi aja udah ada yang ngadu, saya asam langgung. Jadi, ya, itu jadi, dalam bentuk pikiran, akan terus berjuang seperti itu, dan puncaknya, bahwa ada peringatan 25 tahun reformasi, di JS Wansa, dimulai dengan pameran foto 98, dan juga ada lelang foto, bagi yang mau membeli foto, itu ada di situ, dan juga, puncak acaranya adalah launching, Yayasan 98 Peduli, yang akan membicarakan isu-isu kerakyatan, dan isu-isu masyarakat, termasuk kebebasan pers, termasuk pengakangan terhadap pers, itu juga akan kita, menjadi bagian skup, dari A sampai Z, kita akan terus memberikan, sumbangsi pikiran dan tenaga kita, untuk republik, untuk menjadi lebih baik. Apakah ada lagi, masih ada yang mau bertanya? Oh ya, kalau tidak ada, kita akan langsung saja, mungkin teman-teman ada yang mau doorstop, kalau begitu, kita airi saja, tapi sebelum kita airi, saya minta bang, satu kali lagi bang, minta tolong berdiri, dan sampai jumpa di video selanjutnya,